Assalamualaikum Halo teman-teman Di video kali ini Aku mau membuat oseng sawi manis Dicampur wortel dan juga tahu Ini tuh enak banget Buatnya simple dan rasanya juara Disimak dan diikutin videonya Sampai selesai ya Nah ini ada sawi manis yang sudah aku potikin Dan sudah aku cuci bersih Nah bentuk sawi manis ini Bentuknya lebih pendek daripada sawi biasanya Tapi rasanya itu enak banget Nah seperti ini bentuknya Dan ini aku tambahkan wortel yang sudah aku ris kasar Dan tahu yang sudah aku potong kotak-kotak seperti ini Ini aku pakai 3 buah tahu Dan nanti kita goreng dulu sebelum diolah Untuk bumbunya aku pakai bawang putih, bawang merah, garam, gula pasir, penyedap rasa dan juga merica halus Untuk bawang merah dan bawang putihnya Disini aku iris-iris halus seperti ini Kalau sudah selesai kita sisihkan dulu Dan disini lanjut aku memanaskan minyak untuk menggoreng tahunya dulu Ini tahunya aku goreng, gak terlalu kering Agar nanti kalau kita olah tidak hancur Kalau sudah selesai Angkat lalu tiriskan, kurangin minyak dan aku tumis bawang merah dan bawang putihnya Oseng-oseng tumis-tumis sampai harum dan berubah warna kekuningan Kalau sudah berubah warna seperti ini Masukkan wortelnya Aduk sebentar Lalu aku tambahkan air Tambahkan sedikit aja ya Untuk mengempukan wortelnya Setelah itu disini aku biarkan sebentar Sampai airnya agak asat Lalu masukkan gula, garam, penyedap rasa dan juga merica halus Aduk rata sampai semua tercampur Lalu masukkan tahunya Kita aduk-aduk semuanya Kalau sudah tercampur Masukkan sawinya Kita aduk sampai semuanya tercampur menjadi satu Dan ini kita masaknya sebentar aja teman-teman Kalau sudah tercampur rata seperti ini Ini sudah siap kita sajikan di meja makan Jangan lupa untuk dicipi-icip rasa dulu Kalau sudah pas bisa kita sajikan Nah mudah bukan cara membuatnya? Silahkan dicoba di rumah ya Oseng-oseng campur sayuran ini enak banget Buatnya simple dan rasanya mantul Oh iya, jangan lupa untuk selalu like, komen dan juga subscribe Tunggu video saya selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh